Menyambut baik inisiatif dari Bapak Pernas yang telah menyelenggarakan program dalam rangkap RKP tahun 2022 untuk BPI JKK-JKN. Bagi dalam program jam sosial. Hal ini sangat penting memang masih banyak pekerja rentan yang kita lihat perlu mendapatkan perlindungan. Seperti petani, nelayan termasuk pekerja-pekerja rentan lainnya seperti pekerja yang ada di lingkungan pengelolaan sampah, pemulung, pekerja TPS dan sebagainya. Bahkan kita perlu lakukan gajian karena yang mendapatkan BPI itu adalah orang miskin dan tidak mampu. Banyak juga pekerja Indonesia dalam kapasitas dan ruang lingkung tertentu, dia memang berstatus pekerja. Tapi kalau ditanya, mampukah membayar yurah di jaminan sosial, dia jawab tidak mampu karena memang gajinya mereka sendiri masih jauh dari standar upah minimum yang ada. Contoh pekerja guru swasta dan guru honorer, itu mereka memang dapat dari dana bos ya. Tapi dana bos itu sendiri kalau kita tanya-tanya dari mereka hanya berkisar di bawah 1 juta gajinya. Jadi untuk mencukupi kebutuhan hidup saja, mereka sudah terjadi kekurangan, apalagi untuk membayar yurah di jaminan sosial. Kemudian pekerja-pekerja lainnya, seperti pekerja di perkebunan, perkebunan kelapa sawit, perkebunan teh dan sebagainya. Ini juga masih ada pekerja yang harian, pekerja burungan dan sebagainya. Status mereka secara hukum memang pekerja, tapi pekerjaannya mereka itu tidak full time, pembayarannya juga dengan sistem burungan dan paru waktu dan sebagainya. Kalau lihat dari pendapatan, mereka masih jauh dari standar kebutuhan hidup layak. Untuk itu ini perlu juga regulasi, maka dalam konteks ini DJSN akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk berdiskusi secara intensif agar regulasi atau PP tentang PBI, JKK, JKM ini harus segera diterbitkan karena urgensinya sangat mendesak.